Toleransi antarumat beragama membuat suasana pasar natal tradisional di Bavaria, Jerman berbeda. Selain dipenuhi aneka kuliner khas Eropa, makanan Timur Tengah juga dijual di pasar tahunan ini. Tak hanya makanan, keluarga imigran asal Syria ini juga gelar pameran lukisan. 15 lukisan yang dipamerkan merupakan gambaran keprihatinan mereka terhadap tanah airnya. 2015 lalu ketegangan sempat terjadi seiring peningkatan jumlah pengungsi asal Syria di Jerman yang mencapai 890 ribu jiwa. Namun acara ini menunjukkan penerimaan warga lokal atas pengungsi Syria sangat baik. Hasil dari penjualan lukisan-lukisan tersebut akan digunakan untuk membantu pengobatan anak-anak Syria. Selain kios makanan dan pameran, pasar tradisional ini juga sebutkan paduan suara lagu-lagu natal untuk menghibur pengunjung.